Sebelum kita menuju ke Bang Habib Pemirsa, kami perlu sampaikan sebetulnya kami sudah mengundang pihak perwakilan dari PDIP tapi sampai dengan kita on air saat ini, sampai dengan kita berdiskusi saat ini, belum ada jawaban satupun dari pihak PDIP untuk hadir ke studio kami ataupun bergamun secara virtual. Saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, apakah betul ini efeknya disadari betul oleh Gerindra dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan Gerindra yang mendapatkan efek ekor jas? Teman-teman yang bekerja di lembaga survei pasti mungkin lebih paham, secara ilmiah bisa dijelaskan. Cuma ada satu hal yang perlu saya tambahkan, bahwa memang oke kita terkerek Jokowi-Prabowo efek. Jokpro lah, istilahnya kan Jokowi-Prabowo efek. Karena orang puas dengan Pak Jokowi, kami dipimpin Pak Prabowo, bestinya Pak Jokowi, kami dapat kotel efek paling besar. Tapi itu semua nggak akan bisa teraksana kalau eksekusi di lapangannya tidak bagus. Itu yang kami katakan bahwa mesin partai kami harus terus bergerak. Nah ini yang disampaikan Pak Prabowo, terutama sejak pendaftaran kemarin di partai, pendaftaran partai, sejumlah calik didaftarkan, ribuan itu. Kita all out di akar rumput. Ini kayak saya ini kan sudah titik ketiga nih, dari pagi keliling di perkampungan Jakarta Timur ketemu warga. Jadi kalau di grassroot yang nggak kita eksekusi, yang ada di tingkat atas ini, hasil komunikasi tingkat elit, nggak akan terlaksana. Karena lapangan itu kan benar-benar keras, saya katakan begitu. Orang suka Pak Prabowo belum tentu milihnya partai Gerindra. Itu fenomena 2014-2019. Tapi Alhamdulillah sekarang mulai dekat. Ini disparitas suara Pak Prabowo dan suara partai Gerindra. Ini yang kami, apa namanya, hasilkan dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Dimana memang kita nggak bisa semata-mata mengandalkan, oh Gerindra partainya Pak Prabowo, pasti pendukung Pak Prabowo milih kami. Nggak bisa begitu, harus lebih kerja keras, jemput bola ke bawah, ya kan, ketemu masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus yang menunjukkan ke masyarakat. Bahwa memang kami inilah yang, apa namanya, layak dipilih kalau Anda memang mendukung Pak Prabowo. Nah itu kenapa sekarang angkanya hampir 20 persen. Kalau perhitungan kami, sebetulnya target kami, kita itu di angka 23an persen. Ya masih ada 4 persen lagi sampai hari H. Ini yang, apa namanya, terus kami perjuangkan. Oke, kita ke Bang Hanggoro. Apakah tren ini akan terus bertahan, meningkat, atau jangan-jangan salib-nyalib terus terjadi? Karena tipis sekali, Mas Hanggoro. Ya, jadi tergantung bagaimana Gerindra mengkapitalisasi pemilih-pemilih yang puas pada Gidraja Jokowi. Semakin Gerindra nampak seperti, atau nampak se-Jokowi mungkin, maka itu akan menguntungkan bagi partai ini. Ya, jadi, tetapi kita masih punya tantangan, para partai masih punya tantangan, masih ada 14 persen Majinok Peror yang sama-sama semua merebutkannya gitu. Sampai kurang lebih maksimal 2 bulan ke depan, tak sampai 2 bulan bahkan gitu. Artinya kalau sampai Gerindra bisa mempertahankan posisi keunggulan ini, seperti yang disampaikan Bang Habib, bisa melampaui target yang mereka tanamkan, canangkan, maka Gerindra berpotensi akan, sekali lagi, akan menghentikan dominasi PDP, dan gagalnya hat-trick PDP bisa saja terjadi jika tren ini terus terjadi. Tetapi, dan sebaliknya, tapi kalau kemudian Gerindra tidak mampu mengkapitalisasi pemilih yang puas pada Gidraja Jokowi, diambil kembali oleh PDP, maka ya PDP diambang hat-trick gitu. Dua kondisi ini yang akan terjadi. Apa bentuk kapitalisasi yang mungkin katakanlah bisa membuat pemilih Jokowi, simpatisannya Jokowi, menarik diri dari Gerindra, ataupun kembali lagi kepada PDIP? Apa potensi-potensi itu, apa saja misalkan? Nah, banyak PDP juga sudah mulai menyadari ya, lebih soft ya, statementnya ke Jokowi saat ini. Jadi ini dalam rangka recovery ya. Recovery ya, kalau kita agak blunder kemarin gitu ya, ini recovery. Cuma seberapa mau publik beralih pilihan, itu kan menjadi tantangan tersendiri. Kita perlu lihat nanti, apakah hanya cukup stop saja, atau juga perlu menyiapkan gula-gula lagi, sehingga dipercaya lagi oleh publik bahwa kita bagian dari Jokowi, ini tantangan tersendiri bagi PDP. Tapi seingat kami satu dua hari ini dari PDP juga mengklaim, DNA-nya Pak Jokowi itu ya ada di PDP, Bang Habibu Rompang. Makanya pasti saya bisa bayangkan posisi rekan-rekan serba salah ya. Di satu sisi, apa kalau nyerang Pak Prabowo, berarti kan juga menyerang Pak Jokowi, karena posisi Pak Prabowo adalah menhannya Pak Jokowi. Misal terkait kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan, dikatakan menyedot anggaran sekian persen, sekian ratus triliun, ya kan, terlalu besar dibandingkan kepentingan yang bisa dikonsumsi masyarakat. Padahal, nggak akan mungkin ada kebijakan di Kemenhan, terutama terkait anggaran, digunakan demikian besar, kalau tanpa persetujuan dan dukungan Pak Jokowi. Kita ingat misalnya ya, Nawacita, poin pertama Nawacita itu, di situ terterus jelas membangun pertahanan nasional yang kuat dan lain sebagainya. Visinya Pak Jokowi dan visinya Pak Prabowo. Tapi mereka serang Pak Prabowo karena, apa namanya, kinerja di sektor pertahanan, sama saja menyerang Pak Jokowi. Nah, jadi nggak bisa. Nah, kalau yang begini kan, kalau dari Gerindra sendiri itu bisa berapa? Kalau dari sekarang kan 19,5. Ya makanya, saya bilang kita targetkan Gerindra menang. Tagline kami itu kan tahun ini, 2024 Prabowo Presiden Gerindra menang. Menang itu artinya kan, PDIP kemarin lebih dari 21 persen kan, kita 22 sampai 23 persen. Jadi, bagi kami sebenarnya ini posisi yang ideal. Teman-teman PDIP Perjuangan tidak menyerang, Jokowi, misalnya, kami malah bertumbuh terus. Pastikan, sebab tanpa gangguan. Kalau menyerang Jokowi, mereka yang reduce ini elektabilitasnya. Jadi, kami tinggal enjoy saja sebetulnya. Yang penting jangan ada kesalahan-kesalahan blunder yang dilakukan tim kami yang fatal di masa-masa seperti ini. Posisinya masih rentan ya Bang ya? Iya, rentan tapi ini kan bicara tren. Tren itu kan kita nggak bicara tipis ya. Tapi kalau satu tren yang naik, satu turun, tanpa adanya kejadian yang luar biasa, saya pikir secara ilmiah akan terus melebar. Jadi, kita jangan ngomong tipisnya sekarang. Tapi kalau bicara trennya, ini sesuatu yang luar biasa. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta Yuda, lantas apa yang bisa dilakukan oleh PDIP dalam hal ini? Karena kalau nggak ngapa-ngapain, ngasih gula-gula, Gerindra tetap dapat efek positifnya. Menyerang Prabowo Subianto dan juga Jokowi Dodo, tetap aja Gerindra mendapatkan efek positifnya. Apa yang mungkin kemudian bisa dilakukan PDIP dalam kondisi ini? Ya, PDIP dan Ganjar Pranowo memang dengan posisi hari ini, karena Gibran menjadi wakil Prabowo, dan itu terrepensasi kuat Pak Jokowi berada di sana, itu posisi serba sulit. Kalau kita ingat pada 2009 yang lalu, Philpres, tiga pasang juga. Itu ketika Pak SBI berpisah dengan Pak JK, posisi Pak JK juga sulit. Pak JK di nomor urut tiga, Pak SBI di nomor urut dua. Pak SBI pada saat itu mengusung perubahan. Saya ingin bandingkan, tapi mirip, serupa tapi tak sama. Pak SBI di 2009 itu mengusung tentang lanjutkan juga, kalau sekarang keberlanjutan istilahnya. Di nomor satu ada Ibu Mega tentang perubahan, dan sini ada Anies Paswedan, Pak Anies. Di nomor tiga, karena SBI dan JK pada saat itu berpisah, posisi JK juga sulit. JK pada itu lebih cepat, lebih baik. Nah, sama ini gerak cepat juga. Kita tidak tahu hasilnya apakah sama atau tidak. Sehingga memang serba sulit. Kalau kemudian sudah dieksploitasikan, berseberangan posisi secara diametral dengan Pak Jokowi, itu semakin bermingrasi. Pemilih Jokowi semakin jauh. Itu kabar baik buat Pak Prabowo dan Gibran. Karena semakin termaksimal, terkonsentrasi bergesernya ke Prabowo Gibran. Otomatis ke Gerindra nantinya, secara tidak langsung. Tetapi, kalau sekarang sedang beresprimen ingin kesan Jokowi, meskipun sudah terlambat menurut saya, tapi perlu dibuktikan dengan survei nanti, sekitar dua minggu atau satu bulan ke depan seperti apa. Tapi paling tidak, saya kira sulit melampaui ke Jokowiannya Pak Prabowo Gibran. Karena di sana sudah ada Mas Gibran. Dia tentu lebih Jokowi. Nah, ini saya katakan sedang sulit. Tetapi untuk ekskrimen kedua, itu belum bisa dibuktikan. Karena belum ada data surpinya. Tapi untuk yang pertama itu sudah terbukti, justru menggerus mereka yang diuntungkan ada Anies Waswedan. Nah, naik turunnya Gerindra dan PD Perjuangan, Prabowo dan Ganjar itu, dan lain sebagainya, itu bergantung pada dua sampai tiga faktor. Kita perhatikan cermati satu upper rating tingkat kepuasan Pak Jokowi. Kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi naik, ini berbanding lurus dengan Prabowo Gibran. Berbanding terbalik dengan Anies Waswedan. Tapi agak sulit dengan Ganjar, ini belum ada polanya. Itu perhatikan. Kalau naik, trendnya akan semakin tinggi dugaan saya kepada Prabowo. Dan ada potensi bahkan sampai dua, hanya satu putaran. Yang kedua, elektabilitas Prabowo yang harus kita baca. Kalau ternyata elektabilitas Pak Prabowo meningkat, maka elektabilitas Gerindra juga dugaan saya meningkat. Dan ini membuka potensi Gerindra memenangi pemilu 2024 semakin besar. Nah, yang ketiga, tentu sama dengan nomor dua. Kalau ada penurunan di pasangan lain, atau Taka Langganjar atau Anies Waswedan, ini ada kemungkinan Gerindra juga akan naik. Atau sebaliknya. Nah, faktor ini saya kira yang harus dicermati harus dibaca. Nah, faktor tingkat kekuasaan Pak Jokowi, elektabilitas Prabowo, dan ketiga adalah kompetitor politik Prabowo. Dan ini mempengaruhi naik turunnya Gerindra dan PD Perjuangan. Nah, terakhir satu lagi. Saya mengistilahkan dulu, di 2009 sebenarnya mirip ini, meskipun Pak SBI itu periode kedua, sekarang ini bukan Pak Jokowi, tapi Prabowo dan Gibran. Dulu bisa kita sering mengulangnya faktor paling determinan, yang paling menentukan kemenangan, mengapa Demokrat pada saat itu sangat tinggi sekali partai baru. Padahal sekarang Gerindra relatif lebih lama, karena tiga faktor pada saat itu. Kita sampaikan sambil bercanda. Satu faktor Susilo, kedua Bambang, yang tiga Yudhoyono. Nah, kalau Gerindra hari ini menang, menjadi pemenang pemilu, faktor secara langsungnya, saya sama, faktor pertama Perwowo, kedua Subianto, yang ketiga Joyohadikusumo. Jadi faktor Pak Prabowo lah, faktor paling kuat. Tentu ada faktor Mas Habib katakan tadi, kerjanya mesin-mesin politik dan lain sebagainya. Faktor tidak langsungnya, tiangkat kepuasan Pak Jokowi, pengikut Jokowi bergeser ke Prabowo, lalu pengikut Prabowo ini, pemilih Prabowo memilih Gerindra. Jadi itu ada faktor-faktor pendamping, faktor-faktor penopang. Tapi faktor utamanya ada faktor Prabowo Subianto, naik turunnya Gerindra. Oke baik, terima kasih Mas Hantayuda, atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Mas Anggo, dan terima kasih juga Bang Habib, sudah hadir ke studio kami di TV One.